Gibran Raka Buming akhirnya buka suara terkait gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, diketahui Timnas Amin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan TPN Ganjar Mahfud meminta MK mengulang Pilpres 2024. Kedua kubu menitik beratkan kecurangan pada lolosnya putra sulung Presiden Jokowi ini sebagai cawapres Prabowo Subianto, mereka pun menuntut MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran dari Pilpres 2024. Terbaru, Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029, Gibran. Raka Buming Raka, menanggapi soal tuntutan agar Pilpres 2024 diulang tanpa dirinya, permintaan tersebut sebelumnya disampaikan oleh kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Amin, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kubu Amin dan Ganjar Mahfud meminta Pilpres 2024 diulang, setelah mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, ke Mahkamah Konstitusi, MK, menanggapi hal tersebut, Gibran lantas mempertanyakan permintaan dari kubu Amin dan Ganjar Mahfud, Gibran menegaskan, semua persoalan sudah ada mekanismenya sendiri. Wali kota Solo ini lantas mempersilahkan jika ada yang tidak puas dengan hasil Pilpres 2024 untuk menggunakan jalur hukum yang sudah disediakan.